Dari hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan dalam rapat koordinasi pada Kamis 3 Juni lalu yang dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Tarakan, didapati masih ada pelayanan publik yang masuk penilaian zona merah. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Pembangunan Kota Tarakan Jamaludin, di mana evaluasi pelayanan publik dalam rapat koordinasi kali ini sangat penting untuk memperbaiki pelayanan publik masing-masing OPD menjadi lebih prima. Jamaludin menjelaskan, penilaian pelayanan publik pada OPD ini dilakukan oleh instansi eksternal di luar dari Pemkot Tarakan, di mana dari hasil penilaian itu, ada OPD yang mendapat penilaian pelayanan publik zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Kegiatan ini untuk melakukan pembenahan mengenai kendala dan hal-hal yang perlu dievaluasi agar kedepannya pelayanan publik yang dilakukan masing-masing OPD bisa lebih baik. Pihaknya sendiri melakukan pemindahan pelayanan publik OPD yang masih mendapat zona merah ke Mall Pelayanan Publik. Diharapkan dengan pemindahan tersebut, pelayanan publik pada OPD tersebut bisa lebih baik. Dalam rapat koordinasi, evaluasi pelayanan publik tersebut juga disampaikan kendala yang dihadapi OPD untuk dapat menuju ke pelayanan prima ke masyarakat, mulai dari kendala ringan hingga kendala berat. Dirinya berharap, masing-masing OPD bisa melakukan evaluasi diri sendiri. Misalnya hasil survei dari Pembesaran, itu ada beberapa dinas yang dapat zona hijau. Ada beberapa dinas yang masuk zona kini, ada juga yang merah. Nah, menindaklanjutinya, ya itu yang hijau tetap harus mempertahankan zona hijau, kemudian yang kuning harus bisa ditingkatkan berubah menjadi hijau, kemudian yang merah ya, harus berubah dan meningkat bisa menjadi kuning atau menjadi hijau juga. Jadi pada prinsipnya, pelayanan publik itu harus perima semua kepada masyarakat. Jan Nuryansyah melaporkan